Intro Wali Kota Palopo H.M. Judas Amir turun mengunjungi Kelurahan Mancani, kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa Sore 23 November 2021 lalu. Bersama tokoh masyarakat Mancani, Tawakal yang juga tokoh masyarakat setempat, Judas Amir menemui orang tua warga batu yang meninggal dunia beberapa waktu lalu saat terjadi bentrok dua warga antar pemuda di Kelurahan Mancani. Judas Amir meminta keluarga korban menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus bentrokan yang menewaskan anak korban kepada pihak kepolisian agar pelakunya bisa segera ditangkap. termasuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dalam dua hari terakhir, suasana di Mancani memanas akibat pelaku yang menewaskan salah satu warga batu meninggal dunia dalam menterokan dua kelompok pemuda di daerah itu yakni pemuda batu dan pemuda dari Uri. Hingga saat ini pelaku belum tertangkap sehingga keluarga korban dan warga batu bereaksi keras. Mereka bahkan melarang warga Uri memanen padi mereka yang sawanya berada di wilayah batu. Penolakan tersebut memicu protes keras dari warga Uri sehingga suasana di Mancani kembali memanas. Puluhan warga Uri berkumpul di jalan poros Mancani. Mereka meneriaki warga batu lantaran kesal ditolak memanen padi mereka. Sebaliknya, puluhan warga batu menduduki sawah milik warga Uri. Mereka menduduki sawah tersebut agar warga Uri tidak bisa memanen padi mereka yang sudah dalam kondisi siap panen. Di tengah dua kelompok warga sedang memanas, aparat kepolisian bersama personil BRIMOB, TNI, dan Satpol PP bersiaga. Sebagian bersiaga di jalan poros Mancani, sebagian lagi di areal persawahan. Wali kota Palopo, Judas Amir kemudian menuju areal persawahan bersama Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, dikawal aparat keamanan untuk menemui warga batu. Di hadapan warga batu yang tengah berkumpul di sawah, Wali kota Palopo, Judas Amir, meminta agar persoalan meninggalnya salah seorang pemuda batu saat bentrok lalu, agar penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Warga diminta tenang dan tidak berbuat anarkis karena kasus bentrokan yang menewaskan satu warga batu sudah ditangani pihak kepolisian dari Polres Palopo. Sebelum meninggalkan wilayah Mancani, Judas Amir bersama Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf menemui aparat keamanan yang bersiaga di jalan poros Mancani. Kepada aparat keamanan, Judas Amir berpesan agar memaksimalkan pengamanan agar tidak terjadi konflik susulan di Mancani, tetap mengedepankan pengamanan secara persuasif. Haswan Hasanuddin, wartawan Seruya TV, melaporkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.